Dendem si anak haram jilid dua desu Totokan yang keras sekali mengenai Hang Hu Hiat di belakang pundak. Kuan Bu terhoyung ke depan, kepalanya pusing pundaknya seperti lumpuh. Sejenak rasa girang mengusir rasa nyeri, akan tetapi kembali ia kecewa karena Totokan ini pun tidak mendatangkan akibat apa-apa kecuali nyeri pada bagian tertotok. Bukan nyeri karena tepatnya Totokan, bahkan nyeri karena tidak tepat. Kemudian datang Totokan bertubi-tubi dari Liu Kong, pada punggung, pada leher, lambung, dan pundak. Tubuh Kuan Bu menggeliat-geliat ke sana sini, roboh terguling, berdiri lagi. Cukup Su Heng teriak siang Hwi, namun sekali lagi Liu Kong menotok Tian Hu Hiat dan Seketika tubuh Kuan Bu menjadi lemas, mendeprok di atas tanah, kaki tangannya tak dapat digerakkan lagi. Lumpuh. Ia hanya memandang kepada tiga orang di depannya itu dengan metel, terbelalak. Ujung bibir kirinya mengeluarkan sedikit darah, sikunya juga berdarah ketika ia roboh tadi dan pipinya biru karena menimpa batu. Kau berhasil, Su Heng kata siang Hwi berseru girang. Gadis cilik ini lupa akan penderitaan Kuan Bu yang membuat ia tadi mencegah Su Hengnya dan kini ia ikut berlutut bersama Liu Kong dan Kue E Chin memeriksa keadaan tubuh Kuan Bu. Mereka menggerak-gerakan kaki tangan Kuan Bu yang lemas seperti tak bertulang lagi. Bagaimana rasanya Tanya Liu Kong menyeringai akan tetapi Kuan Bu tidak menjawab sama sekali bahkan melihat wajah anak itu pun tidak. Apakah sama sekali kaki tanganmu tak dapat digerakkan, Kuan Bu tanya Kue E Chin penuh perhatian gembira karena melihat hasilnya pelajaran itu. Kembali Kuan Bu tidak menjawab, hanya memandang Kue E Chin dengan matemuram. Siang Hwi memegang pundaknya. Kuan Bu, sakitkah wajah anak perempuan ini penuh kekhawatiran dan entah bagaimana, terasa girang sekali hati Kuan Bu melihat Nona majikannya berkhawatir untuknya. Ia lalu menggelengkan kepalanya. Karena akibat totokan ini hanya melumpuhkan kaki dan tangannya saja. Tidak, Nona. Tidak sakit, jawabnya lemah. Ia membohong besar karena selama hidupnya, belum pernah ia merasakan nyeri yang sehebat sekarang ini. Bukan hanya nyeri akibat totokan yang berhasil ini, juga nyeri karena totokan-totokan Liu Kong yang gagal dan dilakukan bertubi penuh tenaga tadi. Su Heng, lekas bebaskan kembali dia siang Hwi berkata. Liu Kong menyanggupi dan mereka lalu membalikan tubuh Kuan Bu sehingga menelungkup. Kemudian Kuan Bu merasa betapa punggungnya ditotok. Inilah jalan darah Lentai Tiatu seperti dalam pelajaran tadi dan ia memperhatikan baik-baik agar dapat mengetahui titiknya yang tepat. Akan tetapi ia kecewa. Totokan Liu Kong itu tidak ada hasilnya sama sekali. Tubuhnya masih belum dapat bergerak karena kaki tangannya masih lumpuh. Mereka bergantian berusaha membebaskannya, akan tetapi sampai njaram, sakit-sakit, punggungnya, ia belum juga dapat dibebaskan. Ah, sudahlah, biarkan saja, terdengar Liu Kong berkata. Bukankah menurut Su Hu, dibiarkan juga ia akan bebas sendiri setelah tiga jam jangan Su Heng. Dia harus dibebaskan kata siang Hwi. Semua yang benar, Kuan Bu harus dibebaskan dari totokan, kata pula Kue E Chin. Akan tetapi setelah kita bertiga gagal, bagaimana membebaskannya? Mari kita gotong dia ke kamarnya agar dapat tidur dan nanti bebas sendiri. Ah, repot-repot amat mengurus budak tolol ini. Biarkan saja di sini, nantikan bebas sendiri apa artinya tiga jam untuknya. Malah ia enak di sini, bebas dari pekerjaan berat kata Liu Kong. Mereka berbantahan dan akhirnya Liu Kong menurut juga. Bersama Kue E Chin ia menggotong tubuh Kuan Bu yang lumpuh, sedangkan siang Hwi membawa baju Kuan Bu. Pada saat itu terdengar suara yang amat mengejutkan mereka bertiga, suara Bu Keng Leong. Apa yang kalian lakukan ini tahu-tahu Bu Leng Leong telah muncul di depan mereka memandang dengan kening berkerut. Siang Hwi, tentu engkau yang membuat gara-gara ini tiba-tiba Liu Kong berlutut di depan guru dan pamannya. Siohku, paman, semua ini adalah kesalahan saya. Teo Chu, murid, yang minta bantuan Kuan Bu untuk menjadi percobaan ilmu Tiam Hiat Hoat yang baru kami pelajari, Teo Chu berhasil menotok Tian Hu Hiat di dalam tubuhnya, membuatnya lumpuh, akan tetapi Teo Chu dan Sute serta Sumoy tidak berhasil membebaskannya. Tadinya Bu Keng Leong sudah marah sekali, marah melihat perlakuan yang keras dan kejam dari Liu Kong terhadap Kuan Bu akan tetapi kini melihat betapa anak ini secara gagah mengakui semua kesalahan dan menutupi kedua adik seperguruannya, wajahnya menjadi terang kembali. Liu Kong sebetulnya anak baik, pikirnya hanya terlalu keras hati, hal ini mungkin disebabkan oleh kematian ayah bundanya dalam pertandingan. Kalian bertiga lancang sekali sudah kukatakan bahwa ilmu Tiam Hiat Hoat tidak boleh dibuat main-main. Kalau belum sempurna latihan kalian, tidak boleh sekali-kali dipergunakan. Hem, main-main seperti ini bisa menimbulkan kematian, tau. Nah, lihat baik-baik aku membebaskan Kuan Bu. Untuk membebaskan jalan darah LN Tai Hiat yang melingkar di seluruh pinggang sampai ke pusar dan yang berhubungan dengan semua jalan darah, kedudukan jari tangan harus begini, tidak membujur melainkan melintang, dan menotoknya tidak lurus ke depan melainkan agak dicondongkan ke bawah. Lihatlah tiga orang murid itu melihat dengan penuh perhatian, akan tetapi agaknya lebih besar lagi perhatian Kuan Bu. Ia tidak dapat melihat seperti tiga orang anak itu, akan tetapi ia lebih untung daripada mereka karena ia dapat merasakan, dan perasaan ini membuat ia tahu dengan tepat di mana titik di bagian punggung untuk membebaskan totokan. Ia merasa punggungnya, agak di atas pinggang, sebelah kanan, ditumbuk dengan jari-jari yang keras, akan tetapi tidak mendatangkan rasa nyeri dan seketika rasa lumpuh pada kedua kaki tangannya lenyap, kaki tangannya dapat digerakkan kembali. Tenang, Kuan Bu, jalan darahmu kacau balau oleh totokan-totokan tadi, biar kuobati kau dan... Hei pendekar itu membelalakan Matu ketika melihat Kuan Bu bangkit, duduk, lalu bersilah. Meramkan Matu dan mengatur pernapasan semua ini dilakukan Kuan Bu secara otomatis dan tepat sehingga sebentar saja kesehatan anak ini pulih kembali. Tiga orang anak yang memandangnya hanya mengira bahwa Kuan Bu beristirahat untuk mengumpulkan tenaga, tidak tahu bahwa anak ini melakukan siulian untuk memulihkan luka-luka di bawah kulitnya yang tertotok berkali-kali. Setelah merasa tubuhnya sehat kembali, Kuan Bu bangkit lalu berdiri di depan Bu Kengliong yang berdiri memandangnya sambil merabah-rabah jenggot. Kuan Bu katanya, suaranya keren. Dari mana kau dapat melakukan siulian sambil mengumpulkan hawa di tubuh itu sambil berlutut Kuan Bu yang tak dapat berbohong lagi berkata, suaranya takut-takut. Tai ya, ampunkan hamba, hamba hanya meniru-niru, pelajaran nonas yang HWI dan kedua Kong Cubu Kengliong mengangguk-angguk. Hem, kau suka mendengar, melihat, dan kemudian mempelajari, ya betul tai ya, ampunkan hamba. Kau juga melatih ilmu pukulan. Celaka pikir Kuan Bu, akan tetapi kini ia sudah melangkah maju, tak mungkin mundur lagi. Ia mengangguk. Sedikit-sedikit, tai ya, hanya ngawur karena tidak ada yang sudi menuntun hamba. Pendekar itu merasa disindir, dan memang ini yang dimaksudkan Kuan Bu yang mendengar dari ibunya bahwa ia tidak diterima menjadi murid. Bangunlah suara Bu Kengliong merupakan perintah dan dengan takut Kuan Bu bangkit dan berdiri. Chin Ji, anak Chin, kau boleh mencoba dia, coba bertanding melawannya, hendak kulihat apa yang telah ia dapatkan perintah lagi sang guru. Kwe E Chin meragu. Tapi, tapi Su Hu. Kuan Bu tidak bisa silat bantahan Kwe E Chin ini diam-diam menyenangkan hati Bu Kengliong karena menandakan sifat gagah muridnya yang tidak mau menyerang seorang yang dianggapnya bukan lawannya. Akan tetapi menjengkelkan karena hal ini menandakan kelemahan hati si murid yang tidak tunduk akan perintah guru. Biarlah Teo Chu mencobanya, Susho kata Liu Kong yang marah kepada Kuan Bu. Ia mengira Kuan Bu mencuri ilmu silat gurunya, maka kini siap memberi hajaran. Ia meloncat ke depan Kuan Bu lalu membentak. Kuan Bu, bersiaplah engkau menerima seranganku. Kuan Bu yang masih bertelanjang dadanya itu tidak berani melawan, ia memandang majikannya, menggagap berkata. Tapi, tapi, tai ya. Kuan Bu engkau bukan seorang laki-laki. Pertanyaan ini keluar dari mulut siang HWI dan ucapan ini menggugah semangat Kuan Bu, membangkitkan keberaniannya. Karena majikannya tidak mau berkata apa-apa lagi, ia pun perlahan-lahan menghadapi Liu Kong. Ia melihat Liu Kong memasang kuda-kuda Cimahi, tangan kanan Liu Kong dipentang ke kanan lurus pundak dengan tangan mengepul, tangan kiri ditarik ke belakang dengan jari terbuka. Gagah kuda-kudanya ini, Kuan Bu memang seringkali berlatih di dalam kamar ibunya, akan tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menggunakan semua gerakan silat yang dilatihnya itu untuk menghadapi lawan. Maka ia hanya berdiri dengan kedua kaki diagak tekuk dan kedua tangannya bergantung biasa. Melihat ini, Bu Keng Liong mengerutkan kening dan menjadi ragu-ragu. Akan tetapi ia belum merasa yakin lalu berkata, Kong Ji, seranglah Liu Kong menyerang. Dasyat serangannya ini, kakinya maju dengan teratur dan cepat sekali. Tangannya bergerak membingungkan Kuan Bu yang tahu-tahu sudah terpukul dadanya. Buk tubuh Kuan Bu terhuyung ke belakang, akan tetapi ketika tubuh lawannya mendesak maju mengirim tendangan, ia ingat akan gerakan mengelak yang dipelajarinya, secara otomatis tubuhnya miring dan merendah lalu secepat kilat tangan kirinya bergerak dari bawah menangkap pergelangan kaki lawan. Hembu Keng Liong kembali mengusap-usap jenggotnya. Itulah gerakan jurus Shio T.E. Hoan HWA, di bawah daun mencari bunga, yang dilakukan cepat dan indah, dan memang tepat dipergunakan untuk menghadapi serangan tendangan lawan. Kalau Kuan Bu berlatih matang, pada detik berikutnya dengan sentakan tangan itu ke atas, tubuh Liu Kong tentu akan terlempar ke belakang, atau lebih hebat lagi, dengan pukulan tangan ke arah bawah putar, bisa membahayakan Liu Kong. Namun Kuan Bu yang hanya ngawur, tentu saja tidak mengetahui perkembangan selanjutnya, dan hanya memegang kaki kanan Liu Kong itu erat-erat. Kesempatan ini dipergunakan. Liu Kong untuk mengirim tendangan berantai dengan kaki kirinya dengan meminjam tenaga Kuan Bu yang memegangi kaki kanannya. Beluk kembali perut Kuan Bu kena ditendang sampai ia terjengkang dan terguling tiga kali baru bangkit berdiri. Melihat anak ini meloncat bangun dari atas tanah terus berdiri, Bu Tai Hiap mengangguk-angguk itulah gerakan lihai tateng, ikan li meloncat, yang biarpun belum sempurna, namun masih lebih baik daripada gerakan ketiga orang muridnya. Akan tetapi kini Kuan Bu dihajar benar-benar oleh Liu Kong yang menerjang dan menyerangnya kalang kabut. Liu Kong sebelum menjadi murid Bu Keng Leong, sudah digembleng oleh ayah bundanya sejak kecil, gerakannya cepat, pukulannya mantap. Dalam pembelaan dirinya, Bu Keng Leong sedikitnya ada sepuluh jurus, ilmu silatnya yang dimainkan Kuan Bu dengan kera baik sekali, akan tetapi kesemuanya ngawur dan tidak pada tempatnya. Hatinya merasa lega. Belum berbahaya, pikirnya. Mulai sekarang ia harus menjaga agar anak itu jangan sampai mencuri lihat muridnya berlatih lagi. Kuan Bu sudah babak belur, hidungnya kena tonjok, mengeluarkan darah. Metu kirinya biru, bibirnya pecah. Akan tetapi Liu Kong masih menyerang terus. Kalau budak ini belum meroboh, aku masih belum mau sudah, pikirnya. Ada juga rasa penasaran karena sudah 50 jurus ia menyerang, belum juga Kuan Bu dapat dirobohkan. Beberapa kali roboh, selalu bangun kembali dan satu kalipun dia tidak pernah mendengar suara keluhan keluar dari mulut Kuan Bu. Su Heng. Cukuplah, Su Heng teriak siang Hwi. Ayah, hentikan dia. Pada saat itu tangan kanan Liu Kong menyusul pukulan tangan kiri yang mengenai leher Kuan Bu dan membuat anak itu terhuyung ke belakang, dan kini tangan kanan Liu Kong memukul ke arah kepala. Pukulan yang berbahaya. Kuan Bu yang sudah merasa sakit-sakit di seluruh tubuhnya, kepalanya menjadi pening, kemerahan menyesak dada, malu dan marah dan merasa terhina. Ia melihat datangnya pukulan tangan kanan. Cepat ia menggerakkan tangan kiri di angka tinggi-tinggi lalu menangkap pergelangan tangan Liu Kong, menahan tangan itu turun. Mereka bersih tegang dan pada saat itulah Kuan Bu melihat ketiak kanan Liu Kong. Jari-jari tangan kanannya menegang, yang dua diluruskan dan secepat kilat, sepenuh tenaga ia menotok tepat di jalan darah yang Goat Hiat yang tadi disentuh oleh hujung jaris yang Hwi. Duk L. Ayah teriakan ini keluar dari mulut Bu Keng Liong dan Kuan Bu yang sudah meloncat ke. Belakang juga berdiri terbelalak melihat betapa Liu Kong berdiri kaku seperti arca. Tubuh itu masih berdiri seperti ketika menyerangnya tadi, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi untuk memukul, tangan kiri di kepala dipinggang. Siang Hwi dan Kue E Chin juga berdiri terbelalak, melihat dengan wajah pucat. Biarpun tidak mengerti sama sekali bagaimana Kuan Bu dapat melakukan itu. Mereka berdua maklum bahwa Liu Kong telah kena ditotok secara tepat sekali oleh Kuan Bu. Ah, ini, ini, ampunkan hamba Kuan Bu menajadi bingung dan gagap, tergopoh-gopoh ia lalu menghampiri tubuh Liu Kong, memutarinya kemudian ia menotok ke punggung kanan Liu Kong, tepat pada sebelah kanan punggung di atas pinggang, tempat di mana ia tadi juga ditotok majikannya. Duk L. Dapat dibayangkan betapa herannya hati mereka melihat bahwa ketotokan pembebasan ini pun tepat sekali, Liu Kong mengeluh dan terhuyung, dapat bergerak lagi. Marahnya bukan main, marah dan malu. Ia menyambar sapu di dekatnya, sapu yang tadi dilepaskan Kuan Bu, lalu menerjang maju, menusuk ke arah perut Kuan Bu dengan gagang sapu. Krak gagang sapu hancur berkeping-keping bertemu dengan tangan Bu Keng Liong yang menangkisnya. Pendekar ini memandang tiga orang muridnya dengan marah-marah, kemudian membentak. Kalian pergilah mereka bertiga dengan muka tunduk lalu pergi meninggalkan pekarangan, meninggalkan Kuan Bu yang berlutut dengan tubuh gemetar di depan majikannya. Tai ya, hamba, hamba salah, hamba mohon Tai ya memberi ampun. Hem, Kuan Bu, dari mana kau mempelajari ilmu menotok itu tadi suara pendekar itu dingin dan marah. Dari, dari mendengar penjelasan teori Tai ya tadi, kemudian ditambah dengan latihan Sio Chia, Nona, dan kedua Kong Chu, Bu Keng Liong kagum bukan main dan hampir tak dapat percaya anak ini selain berbakat dan bertulang baik, juga memiliki ingatan yang tajam dan kuat jarang dicari keduanya. Bagaimana jari-jarimu dapat melakukannya? Coba kulihat jari-jari tanganmu dengan gemetar Kuan Bu mengulurkan tangan dan dipegang serta diperiksa oleh pendekar Bu. Pernyata ujung-ujung jari anak ini kasar dan keras, tanda terlatih pasir panas. Hem, kau latihan menusuk pasir panas? Benar, Tai ya, hamba hanya meniru-niru di kamar ibu kalau malam, dan totokan pembebasan tadi? Meniru ketika Tai ya membebaskan hamba. Bu Tai hiap menghela nafas dalam-dalam. Kalau dibandingkan tiga orang muridnya, sungguh jauh bedanya. Mereka itu berlatih sebulan, dibandingkan anak ini berlatih sehari, mungkin berimbang akan tetapi kalau ia ingat akan cita-cita cokim, lenyaplah keinginan hatinya mengambil murid anak ini. Anak seperti inilah yang mungkin cepat mewarisi seluruh kepandayanya, bahkan melebih melihat kecerdikan dan bakatnya yang luar biasa akan. Tetapi kalau dipergunakan untuk membunuh ayah sendiri, apa akan kata orang Kang O? Muridnya membunuh ayah sendiri? Tak mungkin. Kuan Bu, mulai saat ini, engkau sama sekali tidak boleh belajar ilmu silat. Sekali-kali tidak boleh menonton latihan murid-muridku, tidak boleh mencuri dengar atau lihat. Mengerti? Anak itu menganggukan kepalanya, akan tetapi kedua matanya menjadi panas dan berbutir air mata menitik turun melalui kedua pipinya. Ia menangis, akan tetapi pantang sesengguhkan, ditahannya sampai dada serasa hampir meledak. Terharu hati Bu Keng Liong alangkah ingin ia mengelus-elus kepala anak itu, menghiburnya dan membimbingnya sehingga menjadi seorang pendekar yang lebih besar daripadanya, akan tetapi kesadarannya mengingatkannya bahwa sekali-kali ia tidak boleh melakukan hal itu demi kebaikan bocah ini sendiri. Ia harus mencegah anak ini yang diam-diam ia kagumi dan ia suka menjadi pembunuh ayahnya sendiri. Dan sekali lagi kau mendapatkan kau belajar ilmu silat, engkau akan kuusir pergi dari sini. Mengerti kembali Kuan Bu mengangguk, akan tetapi air matanya makin deras membanjir turun. Nah, pergilah mengurus pekerjaanmu. Kuan Bu bangkit berdiri, masih agak pening, mengambil bajunya dan sapunya yang gagangnya sudah hancur, kemudian pergi sambil menundukkan mukanya. Hati pendekar itu makin terharu. Kuan Bu, kesinilah dulu kau Kuan Bu kembali, hendak berlutut akan tetapi dicegah majikannya yang memegang kedua pundaknya, pundak yang kuat, pikirnya. Ia lalu memeriksa muka dan tubuh anak itu kalau-kalau ada terdapat luka parah akan tetapi ia terheran. Tidak ada luka yang berarti. Tubuh yang amat kuat sekali. Ia merogos aku, mengeluarkan sepotong uang perak. Kau pergilah ke rumah obat, luli param dan obat gosok untuk mengobati bagian tubuhmu yang sakit. Kuan Bu menerima, dengan suara serak, berkata, Terima kasih, Taiya. Kuan Bu, kau dengar baik-baik kata-kataku ini. Demi Tuhan, aku suka kepadamu, dan kalau aku melarang kau belajar ilmu silat, hal ini bukan sekali-kali karena aku tidak suka kepadamu. Aku melarang kau belajar ilmu silat demi kebaikanmu sendiri, anak baik. Mulai besok, aku akan menyuruh guru sastra Chong Sian untuk mengajarmu membaca menulis dua kali sepekan, ilmu bu, silat, tidak baik bagimu, ilmu bun, sastra, lebih penting. Kembali Kuan Bu mengangguk dan mengaturkan terima kasih, lalu pergi meninggalkan majikannya yang masih lama berdiri termenung di dalam pekarangan berulang-ulang menarik napas panjang. Pendekar ini melupakan urusan Kuan Bu karena ia sedang bingung dan risau memikirkan persoalan adik iparnya yang terbunuh mati oleh musuh-musuhnya, yaitu orang tua Liu Kong. Ayah Liu Kong bernama Liu Ti adik istrinya yang menjadi tokoh Kang Ong juga akan tetapi Liu Ti terlibat dalam pergolakan politik. Pada masa itu, dunia Kang Ong juga terpecah menjadi dua sebagian pro kepada Kaisar dan menjadi pembela-pembela nama Kaisar, sebagian lagi anti-Kaisar dan pro kepada pihak pemberontak-pemberontak yang muncul di sana-sini. Liu Ti termasuk seorang yang pro Kaisar, maka tentu saja terjadi permusuhan antara dia dan mereka yang pro para pemberontak. Kini Liu Ti dan istrinya terbunuh oleh tokoh Kang Ong yang pro pemberontak dan dia sebagai kakak ipar, tentu takkan dapat membebaskan diri begitu saja dari ikatan permusuhan itu. Bu Keng Leong adalah seorang pendekar, akan tetapi dalam urusan politik, ia bebas. Menurut pendapatnya, politik adalah kotor, hanya permainan belaka daripada mereka yang ingin mendapat kekuasaan. Yang satu berusaha merobohkan yang lain, semata mecoh hanya untuk merampas kedudukan. Dan ia tidak suka terlibat dengan urusan ini. Karena itu, selama ini ia berbaik dengan tokoh-tokoh Kang Ong kedua pihak, baik yang pro maupun yang anti-Kaisar. Akan tetapi, setelah timbulannya peristiwa kematian Liu Ti dan setelah kini Liu Kong putra Liu Ti tinggal bersamanya, ia tidak tahu lagi apakah dalam pandangan orang-orang Kang Ong yang anti-Kaisar itu ia masih bebas. Ia khawatir bahwa sewaktu-waktu akan datang keributan mengganggu kesejahteraan rumah tangganya. Bu Keng Leong bukan seorang penakut. Ia akan menghadapi tantangan setiap orang penjahat akan tetapi, menghadapi ancaman terlibat dalam pertikaian politik antara orang-orang gagah sedunia, ia benar-benar merasa gelisah. Menghadapi penjahat adalah tugasnya akan tetapi bertentangan dengan sesama orang gagah hanya karena perbedaan paham, ini dia tidak suka. Namun kalau keadaan memaksa, bagaimana? Ia makin risau, dan untuk menghilangkan kerisauan hatinya ini, ia kembali masuk ke rumah dan minum arak sampai urusan itu terlupa sama sekali olehnya. Dengan hati rajin dan sabar luar biasa, Kuan Bu mempelajari ilmu membaca dan menulis lengatannya yang kuat membuat Chong Sian Seng Guru Sastra amat suka kepadanya dan mengajarnya. Dengan rajin pula sehingga dalam waktu setahun saja, Kuan Bu sudah pandai membaca kitab-kitab kuno dan tulisannya juga indah akan tetapi dalam waktu setahun itu, tak pernah ia melupakan latihannya ilmu silat, dan terutama sekali ilmu menotok. Tentu saja ia melakukan latihan ini secara sembunyi-sembunyi, yakni di waktu malam di dalam kamar ibunya. Seringkali ia termenung kapan kah kiranya ia akan dapat pergi mencari musuh besar itu dan membalas dendam apakah ilmu totok yang dimilikinya itu sudah cukup untuk menjadi senjata melawan musuhnya. Ah, melawan Liu Kong saja ia masih kalah, apalagi melawan kepala perampok itu yang menurut ibunya amat kuat. Ibu, siapa sih namanya perampok keparat musuh besar itu pernah ia bertanya ibunya. Aku tidak tahu namanya kuhan buakan tetapi kau ingat baik-baik, ia seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Usianya sekarang ini kira-kira 40 tahun, matanya lebar bundar, keningnya tebal, dahinya lebar, suka tertawa-tawa terbahak-bahak, dan, kalau tak salah, ada tahi lalat di bawah dagunya. Ia selalu memegang sebatang golok besar dan ia suka menyerang orang dengan jarum-jarum. Nah, hanya itu yang ku ketahui, anakku, akan tetapi aku percaya, kelak kau tentu akan dapat mencari dan menemuinya untuk membalaskan dendam ibumu, inilah jarum yang dahulu menancap di matu kiriku, kuan bu menerima jarum itu dari tangan ibunya, sebatang jarum yang panjangnya hanya sejari telunjuk, kecil dan runcing. Ia mengamat-amati jarum itu, kemudian membungkusnya kembali dan menyimpannya dalam saku, semenjak itu tak pernah jarum ini terpisah daripadanya. Pada suatu malam, setelah semua orang tidurnya nyak karena sudah hampir tengah malam, kuan bu masih rajin berlatih silat dalam kamarnya. Kamarnya menjadi satu dengan kamar ibunya. Ibunya juga sudah tidur, dan kuan bu melatih gerakan-gerakan menotok sambil mengingat-ingat gerakan Liu Kong dahulu. Kalau ia teringat betapa selama setahun ini sama sekali tidak pernah melihat mereka berlatih lagi, dan membayangkan betapa tiga orang itu kini telah mendapat kemajuan pesat, hatinya menjadi sedih. Hanya ada kebaikannya sedikit, yaitu biarpun sikap Liu Kong, Shang Hawei, dan Kue Echin masih dingin terhadapnya, namun Liu Kong tidak berani mengganggu dan menghinanya. Agaknya mereka itu mendapat peringatan keras dari majikannya, dan tidak berani lagi mengulangi perbuatannya yang dahulu. Tiba-tiba kuan bu berhenti berlatih. Telinganya mendengar sesuatu. Kamar ibunya adalah sebuah daripada kamar-kamar pelayan yang letaknya di belakang, pekarangan belakang berada tepat di belakang kamar itu. Tak salah lagi ia mendengar suara orang apakah majikannya melatih muridnya menjelang tengah malam yang gelap ini ah, tak mungkin, akan tetapi, siapa tahu dan kalau memang betul demikian, ini merupakan kesempatan amat baik baginya. Di dalam gelap ini, siapa yang akan melihatnya? Hati-hati kuan bu membuka jendela kamarnya, lalu merangkak keluar, menutupkan lagi jendela itu. Ia sudah meniup padam lampu kamar sehingga perbuatannya itu takkan tampak dari luar. Ia hafal betul dengan keadaan di situ. Pekarangan itu setiap hari ia sapu dan bersihkan, tentu saja ia hafal akan letak setiap pohon, hafal mana tempat yang banyak daun keringnya dan mana yang tidak. Dengan amat hati-hati ia menyelinap dan melangkah maju, menjaga selalu agar ia tidak melalui tempat yang tertutup daun kering sehingga langkah kakinya sama sekali tidak menimbulkan suara karena yang diinjaknya adalah tanah yang agak kelunak terkena hawa dingin malam. Akhirnya tibalah ia di tengah pekarangan dan di bawah sinar bintang-bintang yang nemenui angkasa tak berbulan, ia melihat pemandangan yang membuat matanya terbelalak kaget. Ia cepat menyelinap dekat dan menyusup di balik serumpun kembang, mengintai kedua majikannya, suami istri bu berdiri tengah beradu punggung, masing-masing memegang pedang di tangan. Di tangan kedua majikannya tampak sebatang pedang yang panjang dan berkilauan. Dan tujuh orang laki-laki tampak mengurung suami istri itu, berdiri memasang kuda-kuda dengan golok-golok tajam di tangan mereka. Bu Keng Leong, sekali lagi kami serukan agar kau berikan anak itu kepada kami. Bukankah Bu Tai Hiap selamanya tidak pernah bermusuhan dengan golongan kami bentak seseorang di antara mereka yang suaranya besar parau, terdengar Bu Keng Leong menjawab, suaranya tenang namun mengandung tenaga yang berpengaruh. Sin Tsu Cid Hiap, tujuh pendekar golok sakti, sekali lagi ku tekankan bahwa kami tidak akan menyerahkan anak itu untuk kalian bunuh. Tak mungkin kami membiarkan kalian melakukan kekejaman terhadap seorang anak kecil. Hahaha, Bu Tai Hiap. Tak tahukah akan peribahasa yang mengatakan bahwa membasmi rumput harus sampai ke akar-akarnya? Hanya membunuh orang tuanya melepaskan anaknya, dikemudian hari tentu akan menimbulkan perkara yang lebih besar. Terserah pendapat kalian akan tetapi kami tetap tidak mau menyerahkan anak itu. Hahaha, engkau melindungi anak Leuti si pendukung Kaisar, si penjilat yang menari di atas kesengsaraan rakyat? Sin Tsu Cid Hiap. Sudah lama aku mendengar nama besar kalian dan aku tidak akan mencampuri urusan kalian mengenai diri Kaisar. Aku pun tidak mencampuri pendirian kalian tentang membasmi musuh-musuh kalian. Akan tetapi ingat, Bu Keng Liong bukan seseorang tanpa pendirian pula. Dan dengar baik-baik, selama Bu Keng Liong masih hidup, tidak akan membiarkan tujuh orang yang mengaku gagah seperti kalian ini membunuh anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tidak peduli anak itu keponakan kami, ataupun anak jembel, bahkan anak penjahat sekalipun. Orang tuanya boleh jadi bermusuhan, akan tetapi anaknya tahu apa. Membunuhkan anak-anak adalah perbuatan pengecut, kalau memang gagah, tunggulah sampai dia besar dan mampu membela diri. Ah-ah-ah-ah, dan kau mengajarinya ilmu silat agar kelak melawan kami. Bu Keng Liong, engkau sudah menentang kami, berarti engkau termasuk golongan pendukung Kaisar. Terserah penilaianmu, akan tetapi aku tidak mendukung siapa-siapa, aku hanya mendukung kebenaran dan keadilan. Kalian patut dibasmi pula dan mulailah tujuh orang itu menerjang maju dengan golok mereka. Gerakan mereka cepat sekali sehingga metu Kuan Bu menjadi pening dan kabur ketika memandangnya. Ia melihat tubuh tujuh orang itu berkelebatan mengelilingi kedua suami istri, sinar golok menyambar-nyambar dan Kuan Bu merasa betapa tubuhnya menggigil dan tengkuknya dingin sekali saking ngeri dan cemasnya. Ah, bagaimana kedua majikannya akan dapat melawan tujuh orang yang begini lihainya? Kemudian ia mendengar suara nyaring bertemunya senjata tajam, berdencing, berkerontang dan matanya terbelalak memandang sesosok sinar putih yang besar itu berguiung gulung seperti seekor naga putih, dan di antara sinar putih yang besar itu tampak dua buah sinar hijau yang juga bergulung-gulung dan sungguh pun tidak secepat sinar putih namun juga cepat sekali gerakannya. Lah sama sekali tidak tahu bahwa sinar putih itu adalah sinar pedang butai hiap, ada pun sepasang sinar hijau adalah sinar pedang dari siang kiam, sepasang pedang, di tangan buah hujin. Juga ia tidak tahu bagaimana jalannya pertempuran itu karena pandangan matanya tak dapat mengikutinya. Hanya terdengar olehnya belasan menit kemudian, jerit kesakitan buah hujin disusul teriakan arah butai hiap dan pertandingan itu berhenti. Tahu-tahu di antara tujuh orang bergolok itu, yang empat, sudah menggelep tak berlumur darah sedangkan yang tiga orang kehilangan goloknya. Butai hiap berdiri tegak di situ, pedang di tangan, dan di sisinya berdiri pula buah hujin, sepasang pedang masih di tangan, akan tetapi pangkal lengan kirinya terluka, berdarah. Seorang di antara yang tiga itu menjurah kepada butai hiap, lalu berkata, Kami menerima kalah kali ini. Akan tetapi urusan ini takkan sampai di sini saja. Tunggu pembalasan kami dengan suara angkuh dan marah butai hiap menjawab. Aku selamanya tak pernah memusuhi kau yang anti-kaisar, akan tetapi kalau mereka hendak membunuh anak-anak yang tidak tahu apa-apa, Terpaksa aku Bu Kengliong akan berusaha mencegahnya tiga orang itu mendengus marah, Lalu memanggul pergi empat orang kawan mereka yang terluka dan lari menghilang ke tempat gelap. Butai hiap lalu menghampiri istrinya dan memeriksa tangannya. Ah, untung hanya luka kecil. Mari kita obati di dalam, kata Bu Tai Hiap dan pergilah suami istri perkasa ini ke dalam rumah. Sampai lama, lebih lama dari jalannya pertempuran itu sendiri. Kuan Bu mendekam di belakang rumpun kembang. Ia melongo dan tiada habis kagumnya terhadap kedua majikannya. Bayangkan saja. Dikeroyok tuju, dan pengeroyok-pengeroyoknya demikian hebat ilmu goloknya. Namun dalam waktu singkat kedua majikannya dapat merebahkan empat lawan dan melucuti tiga yang lain. Kuan Bu membayangkan musuh besarnya, agaknya tentu tinggi besar dan pandai bermain golok seperti seorang di antara sin tucit hiap ini kalau saja ia berkepandaian seperti majikannya. Alangkah akan mudahnya membalas dendam hanya terhadap seorang perampok. Peristiwa yang dilihatnya di dalam pekarangan pada malam hari itu, yang tidak diketahui orang lain, membuat Kuan Bu makin mengilar lagi untuk belajar ilmu silat. Jelas bahwa majikannya tidak mau mengajarinya. Lalu, kepada siapa ia harus berguru? Sepekan kemudian, Kuan Bu yang sedang membersihkan ruangan dalam, mendengar namanya dipanggil majikannya. Ia melepaskan kemocing, pengebut bulu ayam, dari tangannya, lalu bergegas keluar. Setibanya di ruangan tamu di luar, ia melihat majikannya sedang duduk menghadapi seorang tamu yang usianya sudah tua, tubuhnya kurus kering dan pakaiannya seperti seorang tosu, pendeta tu, dari kain kuning, rambutnya tak bertopi, terurai ke belakang hanya diikat sehelai kain kuning pula di atas telinganya. Majikannya kelihatan amat menghormati tamu ini dan ia melihat pula ketiga orang anak murid majikannya berada di situ. Agaknya pagi ini mereka diberi penjelasan teori ilmu silat di ruangan ini oleh guru mereka ketika tosu itu datang berkunjung. Ketika ia disuruh mengambilkan air teh untuk disuguhkan, kuan bu bergegas ke dapur dan segera menyediakan yang diminta majikannya akan tetapi ketika ia kembali membawa air teh, ia mendengar tamu itu bersitegang dengan majikannya. Ia sengaja, berhenti di belakang pintu, mendengarkan. Bu Sicu, memang tak dapat pintu, aku, memenarkan kekasaran murid-murid keponakan pintu Sintu Cithiap itu. Terhadap seorang sahabat seperti Sicu, tidak perlu menggunakan kekerasan. Tak dapat dibantah lagi, Mendiang Liuti adalah seorang penjelat kaisar dan telah banyak sekali patriot dan pejuang pembela rakyat yang tewas gara-gara Liuti. Sudah sepantasnya lah kalau para orang gagah yang menentang kelaliman kaisar menjatuhkan hukuman pada keluarganya. Totiang, saya dapat mengerti pendapat Totiang dan saya tidak akan membantah, karena seperti Totiang ketahui saya tidak suka mencampuri permusuhan antara orang gagah yang melibatkan diri dengan politik. Memang benar bahwa Liuti adalah adik istriku, akan tetapi dia sudah bermain politik kemudian menjadi korban. Akibat permainan itu aku tidak dapat berkata apa-apa, tidak dapat. Membenarkan juga tidak menyalahkan dia, seperti juga saya tidak membiarkan maupun menyalahkan golongan Totiang. Tosu itu mengangguk-angguk. Pinto tahu pendirian Sicu dan setiap orang memang berhak mempunyai pandangan hidup sendiri, akan tetapi, kalau Sicu yang berdiri di tengah-tengah tidak berpihak sana-sini kemudian menerima putra Liuti bukankah ini sama artinya dengan berpihak kepadanya. Kalau memang Sicu tidak berpihak, pandanglah muka Pinto dan harap Sicu serahkan putra Liuti ini kepada Pinto. Tosu itu memandang kepada Liukong yang memandangnya kembali dengan mata melotot marah. Sayang dalam hal ini kita berselisih paham, Totiang. Sudah saya katakan kepada Sin Cucit Hiap bahwa biarpun saya tidak peduli akan permusuhan politik itu namun saya selalu akan menentang siapa saja yang akan mengganggu anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Baik dari pihak yang pro-Kaisar, maupun yang anti-Kaisar, kalau saya ketahui mengganggu dan hendak membunuh anak-anak, sudah pasti sekali saya tidak mau mendiamkannya begitu saja. Tidak peduli anak siapa yang akan dibunuhnya. Hahaha. Dengan lain perkataan, Sicu tidak suka memandang muka Pinto dan tidak mau mengalah. Haha, Sicu terlalu mengandalkan kepandayan sendiri sehingga tidak memandang sebelah metu kepada pihak lain. Benarkah Sicu belum mengetahui siapa kini yang mengajukan permintaan kepada Sicu? Saya sudah cukup mengetahui. Totiang adalah Ya Kengcu Totiang, yang berjuluk Khoai Kiam Tojin, pendeta pedang setan, yang namanya sudah tersohor selama puluhan tahun, semenjak saya masih belajar, akan tetapi, saya hanya mengabdi kepada kebenaran, oleh karena itu kalau Totiang berpihak kepada yang tidak benar, terpaksa saya tidak dapat mengalah. Pendeta Bau, siapa takut kepadamu tiba-tiba Liukong yang sudah hamat marah semenjak tadi, menerjang maju dengan nekat. Di belakangnya bergerak pula Siang Hwee I dan Kwee Chin yang hendak membantu Suheng mereka. Hahaha, kalau gurunya Harimau, murid-muridnya tentu anak Harimau yang galak pula kakek itu tertawa tidak bergerak dari tempatnya, akan tetapi ketika Liukong datang menubruknya, ia membiarkan anak itu memukul yang tidak dirasakannya sama sekali, akan tetapi di lain pihak. Liukong sudah dirangkul dan dikempitnya, tak mampu bergerak lagi. Ketika Siang Hwee I dan Kwee Chin datang menerjang kakek itu menggerakkan kakinya perlahan ke depan. Tampaknya kedua anak itu tersentuh kaki, akan tetapi buktinya mereka terlempar ke belakang sampai 4 meter jauhnya. Pada saat itu, Kwan Bu sudah sejak tadi keluar dan berdiri di depan pintu membawa sebuah tekoan berisi air teh panas dan beberapa buah cangkir. Ia mengong melihat tiga orang anak itu menerjang, kemudian khawatir sekali melihat Liukong dikempit. Tanpa berpikir panjang lagi, Kwan Bu berlari maju sambil membawa tekoan dengan cepat dan kuat. Ia melemparkan tekoan berisi air teh panas itu ke arah muka Tosu. Tosu itu terkekeh dan menghadapi anak-anak kecil tentu saja ia tidak mau menurunkan tangan jahat, juga bukan seorang kejam, melainkan seorang pejuang yang gigih. Kini melihat diserang tekoan, ia mengangkat lengan kanan menangkis ke atas sedangkan tangan kiri tetap menjepit Liukong. Dan pada saat itu, melihat lengan kanan kakek itu terangkat untuk menangkis tekoan, Kwan Bu sudah maju mengirim totokan ke arah jalan darah di bawah ketiak dengan terjangan kuat. Hahaha kakek itu agak kaget. Pertama karena ketika tekoan dapat ia tangkis dan terlempar, ada air teh panas memercik ke mukanya. Dan kedua, melihat pelayan cilik itu menotok jalan darah di ketiaknya, sungguh merupakan hal yang sama sekali tak diduga-duganya. Saking kaget, ia melepaskan Liukong dan menangkis totokan Kwan Bu dengan tangan kiri lalu sekali kakinya bergerak, kembali tubuh Kwan Bu sudah terlempar, jatuh bergulingan. Liukong hendak lari mundur, tapi tangan kakek itu menjangkau hendak menangkapnya. Pada saat itu, Bu Keng Leong yang masih duduk di kursinya, mendorong dengan tangan kanan dari tempat duduknya sambil mengerahkan tenaga sakti melalui lengannya. Dia adalah seorang ahli lewekeh tenaga, dalam, yang terkenal maka dorongannya ini mengundang hawa pukulan untuk menangkis tangan si kakek yang hendak menangkap Liukong. Tot yang, tidak baik main-main dengan anak kecil katanya. Kakek itu terkekeh, merasa betapa tangannya tertangkis dari jauh oleh serangkum tenaga yang tak tampak. Ia mengurungkan niatnya menangkap Liukong, kemudian membalikan tangannya dan juga mendorong ke depan, menyambut tenaga dorongan Tuan Rumah. Keduanya kini duduk tegak, jarak mereka antara 3 meter dan keduanya meluruskan lengan kanan ke depan, dengan telapak terbuka menghadap lawan. Terjadilah adu tenaga dalam yang dirasyat. Beberapa lamanya pertandingan berlangsung secara diam-diam dan tampaklah peluh membasai dahi bu Kengliong. Ya Keng Chu, Tosu itu, tertawa bergelak-gelak, kemudian berkata, Haha, hebat memang kepandayan si Chu, sayang kalau sampai rusak karena seorang penjilat. Terhadap si Chu, tidak berani Pinto menggunakan kekerasan secara kasar, sampai ketemu malam nanti. Kalau sampai besok pagi Pinto tidak mampu mengambil anak ini, anggap saja Pinto kalah dan takkan mengganggu si Chu lagi, Setelah berkata demikian tiba-tiba Ya Keng Chu menarik tangannya dan tubuhnya berkelebat lenyap dari situ melalui pintu depan. Gerakannya amat berat sehingga hanya tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu kursinya sudah kosong. Bu Kengliong agak terengah-engah dan kelihatan lelah, kemudian berkata kepada semua anak-anak. Mulai detik ini sampai besok, kalian tidak boleh keluar dari dalam rumah kemudian masuklah pendekar itu ke dalam kamarnya. Kuan Bu, aku kagum akan keberanianmu. Kau tidak bisa silat akan tetapi kau berani menerjang tosu itu, kata Kue E Chin dengan pandang mat sejujur. Kau hanya mau mencari muka di depan ayah saja kata Xiang Hwe yang masih marah karena ketika terjadi peristiwa setahun yang lalu, Liu Kong mengatakan bahwa guru mereka diam-diam memberi latihan kepada Kuhan Bu. Kalau kau tahu diri, maka kau secara gila-gilaan menyerang kakek itu? Membikin malu saja kau. Bukan hanya membuat malu, tapi juga merintangi aku. Ketika tadi aku dikempit, aku sudah hampir berhasil membebaskan tangan dan kalau saja budak tolol ini tidak menyerang tiba-tiba, tentu akan berhasil menotoknya dari jarak dekat tanpa ia duga. Dasar tolol, selalu hendak merintangi kita dengan menjual muka kepada Sioh Ku. Kuan Bu menjadi marah sekali di dalam hatinya kepada mereka berdua, akan tetapi ia tidak berani melawan, lalu ia menundukkan mukanya, mengambil lapu untuk membersihkan lantai dari air teh yang tumpah, kemudian mengambil tekonya yang tadi terlempar. Ketika ia selesai mengangkat muka, ternyata ketiga orang anak itu sudah tidak berada di situ. Ia merasa khawatir sekali terhadap majikannya. Kakek itu luar biasa lihainya, sungguh pun ia tidak mengerti bagaimana lihainya, namun dapat ia menduganya. Kalau tidak begitu, tentu majikannya tidak tampak begitu berduka. Ketika melewati kamar majikannya, ia mendengar suara majikannya bicara dengan istrinya. Ia tahu bahwa tentu majikannya membicarakan urusan tosu tadi, maka ia lalu menggunakan lap untuk mengelat pintu kamar majikannya, karena memang ini pun merupakan pekerjaannya sehari-hari di gedung itu di samping mengepel dan lain-lain. Akan tetapi kali ini ia membersihkan pintu dengan maksud mendengarkan percakapan, maka perhatiannya ia curahkan ke dalam. Kita lawan saja, seperti tempo hari melawan Cithiap, terdengar Bu Hujin berkata. Butai Hiap menarik napas panjang. Tidak bisa istriku. Kali ini engkau jangan turut campur. Dia datang seorang diri, biarlah aku menghadapinya seorang diri pula aku yang bertanggung jawab. Mana mungkin? Liu Kong adalah keponakanku, aku harus mempertanggung jawabkannya pula bantah seng istri. Tidak engkau jangan ikut-ikut. Lebih baik malam ini kau menjaga mereka bertiga dan akulah yang akan menghadapinya. Kau tahu, dia amat lihai sekali, engkau bisa berbahaya menghadapinya. Sedangkan aku sendiri masih ragu-ragu apakah akan dapat mengalahkannya. Dalam pertemuan tadi. Mengapa, suamiku? Sebelum bertanding bagaimana kau bisa mengira begitu? Ilmu pedangmu jarang ada yang dapat menandinginya. Hah kembali Butai Hiap menghela napas panjang. Dalam adul Wakang, selagi aku payah. Dia masih enak-enak dapat bicara, ini saja sudah membuktikan kelihayanya. Dia berjuluk A Pedang Setan, tentu ilmu pedangnya lihai. Andai kata aku dapat mengimbangi ilmu pedangnya, namun mengingat kekuatan luwakangnya. Ahaha, bagaimana nanti sajalah. Demi kebenaran, kekalahan bukan apa-apa, Kuan Bu tidak berani mendengarkan lebih lama lagi, lalu ia pergi ke belakang. Majikannya dalam bahaya, pikirnya. Kalau liukong ia tidak peduli. Memang lebih baik anak itu dibawa pergi saja oleh si Tosu jadi tidak ada lagi urusan yang menyusahkan majikannya. Tosu itu lihai sekali. Kalau saja ia bisa menjadi muridnya. Inilah guru yang amat baik, seperti yang ia idamkan. Sayang Tosu ini memusuhi majikannya dan kalau ia menjadi muridnya berarti ia harus menjadi musuh majikannya. Dan hal ini tidak benar sama sekali. Semenjak kecil ia berada di situ. Dia dan ibunya menerima perlindungan keluarga Bu. Budi ini amat besar dan sampai mati pun takkan terlupa. Bagaimana mungkin ia menjadi murid musuh majikannya? Tidak, ia mengusir keinginan ini dan memutar otaknya mencari jalan bagaimana ia akan dapat menolong majikannya. Kalau saja ia dapat menunda maksud kakek itu menyerbu rumah ini sampai besok pagi. Bukankah kakek ini berkata bahwa kalau sampai besok tidak mampu mengambil liukong, berarti dia mengaku kalah dan tidak akan mengganggu lagi? Pedang setan, perlahan dulu seruan ini membuat Tosu ya kengcu kaget setengah mati. Ia sudah mempergunakan ilmu Chow Sangwi, terbang di atas rumput, nampak kosong tidak ada suara orang, hanya terdengar desirangin yang bermain dengan daun-daun pohon. Bagaimana secara tiba-tiba ada orang yang menegurnya adalah seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang ia kenal sebagai anak pelayan yang pagi hari tadi di rumah Bu Kengliong telah menyiramnya dengan teh panas kemudian menotoknya. Memang bocah itu adalah kuan Bu, semenjak tadi ia telah bersembunyi di dalam pekarangan sebelah belakang rumah, karena ia dapat menduga bahwa Tosu yang akan menculik liukong tentu datang melalui pekarangan belakang. Orang yang hendak melakukan sesuatu secara menggelap, tentu lebih suka mengambil jalan-jalan yang gelap pula. Dengan hati berdebar tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, namun dengan sabar ia menanti sampai tengah malam dan tepat seperti yang diduganya, bayangan hitam Tosu itu berkelebat maka ia lalu membuka mulut dan menegur, sengaja menyebutnya pedang setan agar menarik perhatian. Betul saja, Tosu itu berhenti dan kini berhadapan dengan dia dalam keadaan terheran-heran. Hah, engkau, bocah pelayan Bu Teh Yap? Mau apa engkau? Sengaja hendak menghadangmu di sini jawab kuan Bu dengan sikap tenang. Tosu itu memandang dengan metu, terbelalak. Kau menghadang pentu. Mau apa dengan suara setenang tadi, bahkan dengan mengangkat. Muka membusungkan dada, anak ini renang jawab. Mau mengatakan kepadamu bahwa engkau biarpun berjuluk pedang setan, sesungguhnya tak lain tak bukan hanyalah seorang, penakut Tosu itu hampir tak dapat mempercaya telinganya sendiri. Nama besar Kauai Kiam Tojin Ya Keng Chu telah menggutarkan dunia Kang Ou dengan ilmu pedangnya yang jarang tandingan, para penjahat takut bertemu dengannya, disegani kawan ditakuti lawan, dan kini dia dimaki penakut oleh seorang bocah pelayan berumur 11 tahun. Bocah ini. Kalau tidak gila, tentu ada sesuatu yang aneh dibalik keberaniannya yang luar biasa. Ya Keng Chu seorang gemblengan yang sudah berpengalaman, tentu saja tidak mudah menjadi marah. Mendengar ucapan bocah itu, ia malah terseyum dan bertanya. Eh budak kecil, mengapa kau bisa bilang bahwa Pinto Kauai Kiam Tojin Ya Keng Chu seorang penakut? Karena kau hanya berani dan sombong terhadap lawan yang sudah dapat dipastikan bukan menjadi tandinganmu. Sudah jelas bahwa Bu Tai Hiap bukan lawanmu dan tidak akan menang sungguhpun sampai mati sekalipun Bu Tai Hiap tidak akan mundur selangkah melawanmu, namun engkau masih mendesaknya dan datang untuk memaksakan kehendakmu. Tosu Tua, memaksa orang yang bukan tandingannya, bukankah itu merupakan sebuah perbuatan pengecut dan penakut? Hahaha, bocah, apakah Bu Keng Leong menggunakan engkau untuk menyelamatkan diri? Hahaha, kalau dia memang takut, lebih baik serahkan anak Leut Tiu itu kepada Pinto dan habis perkara. Pinto pun bukan orang yang suka mencari permusuhan dengan Bu Tai Hiap. Engkau keliru besar, Totiang. Sudah kukatakan tadi bahwa Bu Tai Hiap bukan lawanmu, maka jangan kau paksa jika tidak inginku sebut pengecut dari penakut paling besar di dunia ini. Aku datang karena kehendakku sendiri. Mengapa nama Bu Tai Hiap dibawa-bawa? Dia menantimu dengan pedang di tangan, dia tidak pernah takut, akan tetapi engkau lah yang beraninya hanya melawan orang yang kepandainya lebih rendah daripadamu. Cih, tak bermalu sesabar-sabarnya manusia ada batasannya. Ya Keng Chu bukan seorang dewa, melainkan seorang manusia biasa. Mulailah ia terbakar oleh ucapan-ucapan Kuan Bu, matanya mengeluarkan sinar berapi. Budak cilik. Jagalah baik-baik mulutmu yang kurang ajar. Kalau Pinto tidak ingat bahwa engkau masih seorang kanak-kanak, lehermu sudah kupenggal sejak tadi. Nah-nah, apa kata ku tadi? Beranimu hanyalah mengancam kanak-kanak. Ketarat. Kalau Bu Tai Hiap bukan lawanku, siapa yang akan melawan Pinto? Engkau kah? Hahaha. Beberapa tahun lagi baru aku akan melawanmu. Akan tetapi sekarang, kalau engkau bisa menandingi guruku barulah engkau berhak memakai julukan Kauai Kiam dan tidak akan ku sebut pengecut lagi. Lawanlah dulu guruku, kalau engkau menang, baru kau boleh ganggu keluarga Bu. Aku tidak banyak omong lagi hati pendepak itu sudah kena dibakar. Ia marah dan penasaran, mendengar ini lalu tertawa. Hahaha, baru bisa sedikit ilmu menotok kau sudah sombong menganggap gurumu dewa. Hahaha, bocah, kau bermulut lancang, mungkin belum pernah menyaksikan ilmu yang sebenarnya. Nah, kau lihat baik-baik, apakah gurumu sanggup melakukan seperti ini? Baru saja habis tosu itu berkata, tubuhnya sudah berkelebat melayang ke arah sebatang pohon besar. Lalu tampak sinar terang kemerahan menyambar-nyambar di sekeliling pohon seakan-akan pohon itu terbakar sinar merah. Tak lama kemudian sinar merah lenyap, tubuh pendeta itu sudah berada di depannya. Kuan Bu berhenti bernafas saking kaget dan herannya melihat betapa pohon itu telah berubah bentuknya. Pohon itu kini telah menjadi bulat bentuknya. Semua daun dan ranting telah terbabat terapi dan kini di bawah pohon tampak bertebaran daun dan ranting. Bahkan ketika atosu itu sudah kembali di tempatnya, masih ada beberapa helai daun yang melayang-layang belum sampai ke tanah. Pucat wajah Kuan Bu, akan tetapi kesuraman malam menyembunyikan perubahan warna mukanya. Ia menduga tepat. Ilmu pedang kakek ini hebat luar biasa dan kalau bertanding melawan kakek ini, majikannya bisa celaka. Maka ia lalu tertawa. Hahaha, permainan kanak-kanak macam itu boleh saja kau pakai untuk menakut-nakuti orang lain, akan tetapi tentu hanya ditertai guruku. Bocah. Siapa gurumu? Panggil dia ke sini biar ku penggal lehernya dalam sepuluh jurus bentak si tosu yang tak dapat menahan kemarahan hatinya lagi. Ku beritahu juga, tentu engkau tidak mengenalnya. Namanya terlalu besar untuk dikenal sembarangan tokoh seperti tot yang, hampir saja tangan tosu itu bergerak menampar kepala Kuan Bu saking marahnya. Dia dikatakan tokoh sembarangan padahal ia amat terkenal di dunia kengkau dan tidak ada tokoh besar yang tidak dikenalnya, sedikitnya mengenai nama. Melihat kemarahan tosu itu memuncak, Kuan Bu yang cerdik tidak mau menggoda lagi dan melanjutkan. Guruku seorang Hwasyo, anak ini tahu bahwa Hwasyo dan tosu tidak pernah akur, maka ia sengaja menyebut nama Hwasyo agar membuat si tosu menjadi makin penasaran. Yang penting, pikirnya tosu ini tidak akan menyerbu rumah majikannya. Hem, seorang keledai gundul, ya? Bagus, siapa julukannya karena memang tidak punya guru. Kuan Bu tentu saja tidak dapat menyebutkan julukannya, akan tetapi ia tidak kekurangan akal dan berkata lagi. Tak perlu menyebut nama, guruku dalam beberapa hari ini akan datang ke sini. Kau tunggulah saja kalau beliau sudah datang, boleh memusuhi Bu Tai Hiap. Anak ini mengarang cerita begitu dengan maksud agar majikannya mendapat waktu dan kesempatan untuk mencari akal menghadapi lawan berat ini. Bocah! Kalau kau tidak menyebutkan nama gurumu, Pinto tidak akan melayanimu lagi. Tsu itu kini menengok ke arah rumah tinggal Bu Tai Hiap dan hati Kuan Bu menjadi gelisah. Saking cemasnya kalau-kalau Tsu ini benar-benar tidak melayaninya dan meninggalkannya menerjang ke dalam rumah, ia berkata cepat-cepat dan gagap. Guruku bukan manusia sembarangan. Beliau setengah dewa, berlengan delapan tentu saja ini hanyalah buah dan gertakan seorang kanak-kanak akan tetapi sungguh di luar dugaan Kuan Bu. Tsu tua itu menjadi pucat dan agaknya menjadi kusut sekali. Sejenak Tsu itu termanggu kaget, kemudian membentak. Dia? Tak mungkin. Bocah kecil, kau berani membohong, ya? Kau pantas dipukul Tsu itu melangkah maju dan membuat gerakan hendak menampar. Haha, sejak kapan seorang Tsu tua bangkah hendak memukul seorang anak kecil suara ini parau dan besar sekali namun tanah di sekitar pekarangan itu serasa tergetar-getar seperti ada gempa bumi, Kuan Bu cepat menengok sambil memutar tubuh ke belakang dan, kiranya di situ telah berdiri seorang Hwasyo tua yang berkepala gundul dan amat gendut perutnya, persis seperti arca yang sering dia lihat dalam kelenteng. Hwasyo tua ini bertangan kosong, kepalanya gundul pelontos bahkan tubuh atas tidak memakai baju. Patjiwulokowai si Tsu berseru dengan suara kaget sekali. Dan Kuan Bu yang mendengar ini menjadi kaget juga girang. Agaknya di dunia ini memang ada orang yang berjuluk Patjiwulokowai, kakek aneh berlengan delapan, jadi cocok dengan kata-katanya tadi bahwa gurunya berlengan delapan. Pantas saja Tsu ini kaget, dan mengapakah Tsu itu kaget mendengar nama seorang Hwasyo yang kelihatan lucu ini? Ia cepat mundur dan minggir sambil menonton dengan metu, terbelalak dan penuh perhatian. Patjiwulokowai, jadi benarkah engkau guru bocah ini? Hahaha, semua orang di dunia adalah murid pinceng, aku, termasuk engkau sendiri, yakeng cukuan Bu mendengar ini menjadi gelih hatinya. Eh, kiranya Hwasyo ini tidak bohong, karena biasanya seorang Hwasyo disebut suhu, guru, oleh semua orang, jadi tidaklah terlalu salah kalau Hwasyo itu dianggap guru olehnya. Patjiwulokowai, jalan kita bersimpang harap kau orang tua jangan mencampuri urusanku dengan keluarga Bu. Eh, Tsu yang sama tuanya dengan pinceng, kau dengarlah. Pinceng juga minta agar engkau jangan mencampuri urusan Bu Kengliong dengan anak keponakannya itu. Nah kau tidak mencampuri urusan mereka, pinceng tidak mencampuri urusanmu. Bukankah adil itu? Wah, adil. Adil sekali itu kuan Bu bersorak girang, merasa mendapat kawan. Patjiwulokowai, kalau begitu kah sengaja menantangku sambil berkata demikian, Tsu itu menggerakkan tangan kanannya dan tampaklah sinar kemerahan ketika pedangnya tercabut. Kuan Bu menjadi khawatir lagi. Ah, kalau sampai terjadi pertempuran, mana bisa Hwasyo gendut ini menang? Dia memandang dengan hati berdebar-debar. Akan tetapi Hwasyip itu hanya tertawa, lalu menggunakan tangan mengelus-elus kepalanya yang gundul licin. Haha, kepalaku baru saja dicukur licin, mana bisa kau hendak tolong aku mencukurnya kelimis seperti pohon itu? Aha, Tsu kau terlalu baik hati di EJ. Demikian, kuai kiam tojin yang sudah mengenal siapa adanya Hwasyo di depannya, berseru keras dan menerjang maju. Pedangnya berubah menjadi sinar merah yang bergulung-gulung. Untuk kedua kalinya selama hidupnya Kuan Bu menyaksikan pertandingan. Pertandingan pertama antara kedua majikannya melawan tujuh orang Sint Su Chit Hiap dianggapnya merupakan pertandingan yang hebat dan amat cepat, akan tetapi pertandingan sekali ini membuat ia benar-benar melongot, karena ia seperti melihat kilat menyambar-nyambar dan angin menderu-deru di sekeliling tempat itu. Ia tidak bisa melihat bagaimana jalannya pertandingan karena sama sekali tidak melihat dua orang itu. Hanya tampak gulungan sinar pedang merah menyelimuti mereka berdua sehingga anak ini hanya berdiri terpaku di tempatnya dengan matah, terbelalak menahan napas. Lewat sepuluh menit, tiba-tiba gulungan itu pecah menjadi dua dan tahu-tahu tubuh si Tsu sudah mencelat dan berdiri jauh. Pedangnya kini telah berada di tangan si Hwasyo gendut yang tertawa-tawa lalu melontarkan pedang ke arah Tsu itu sambil berkata, Permainan bagus sekali apakah masih ada lagi, Toti yang Tsu itu marah bukan main, menerima pedangnya, lalu menjura dan berkata, Sepuluh tahun lagi Pinto datang untuk membunuh anak Kliuti di rumah ini, boleh Loh Suhu datang menghalangi. Hahaha, cukup kelaku wakilkan pada muridku, Tsu bandel ia kengcu memandang kepada Kuan Bu dengan melotot, kemudian tubuhnya berkelebat dan ia lenyap dari situ. Hwasyo itu tertawa lagi, mengelus-elus perutnya yang gendut, kemudian membalikan tubuhnya dan dengan langkah lebar meninggalkan pekarangan itu. Loh Suhu, tunggu Kuan Bu memanggil dan mengejar, akan tetapi Hwasyo itu berjalan terus tanpa memperdulikannya. Betapapun cepatnya Kuan Bu mengejar, tetap saja ia tidak mampu menyusul dan setibanya di bawah dinding pekarangan, tubuh Hwasyo itu tiba-tiba mencelap ke atas dan lenyap di luar dinding, Kuan Bu berlari-lari melalui pintu dinding dan terus ia berlari keluar. Tidak dilihatnya kemana perginya Hwasyo itu, maka ia berlari terus mencari-cari. Tiba-tiba dari jauh ia melihat bayangan Hwasyo itu berjalan senaknya menuju ke selatan kota. Ia terus mengejar sambil memanggil-manggil. Loh Suhu, tunggu, teucu, murid, mohon menjadi murid Loh Suhu namun Hwasyo itu terus berjalan sampai di luar kota sebelah selatan kemudian tiba-tiba lenyap. Kuan Bu terus mengejar, terengah-engah, dan jatuh berbangun karena jalanan gelap. Namun ia tidak peduli, terus ia berlari-lari ke depan. Bayangan Hwasyo itu kadang-kadang menampak, kadang-kadang lenyap. Benar-benar seperti setan, akan tetapi setiap kali tampak oleh Kuan Bu, anak ini terus berteriak-teriak memanggil dan menyatakan ingin menjadi muridnya. Hwasyo gendut itu tetap tidak pernah menengok dan berjalan terus, bahkan kadang-kadang menghilang. Sampai malam terganti pagi, Kuan Bu masih terus mengejar-ngejar bayangan Hwasyo itu. Tubuhnya sudah lelah sekali, akan tetapi ia tidak peduli. Ia harus menjadi murid Hwasyo sakti itu. Harus biar sampai mati mengejar, lebih baik mati kalau tidak bisa menjadi muridnya, karena ia tahu bahwa selama hidupnya belum tentu dapat bertemu dengan seorang guru yang sakti seperti Hwasyo itu. Sampai tengah hari, Hwasyo itu masih tampak berjalan di depan, menuju sebuah gunung, mulai mendaki gunung. Melihat ini sungguh mengecilkan hati. Tubuh sudah lelah seperti itu, bagaimana harus mendaki gunung lagi? Namun Kuan Bu adalah seorang anak yang sejak kecil sudah banyak mengalami tekanan batin, sudah pandai menyimpan perasaan dan karenanya tekadnya kuat sekali. Ia mengejar terus dan tiba-tiba bayangan Hwasyo di lareng gunung itu lenyap. Kuan Bu mendaki terus dengan susah payah, tidak mungkin Hwasyo itu menghilang, pikirnya. Tentu di atas sana terdapat kuilnya. Sepatunya sudah mulai hancur batu-bat turun cinger nenggerogoti telapak kakinya. Lututnya terasa tak bertulang lagi, akan tetapi ia tidak mau berhenti sama sekali. Sampai matahari turun ke barat, Hwasyo itu tidak tampak lagi dan mulailah hati anak itu khawatir. Ingin dia menangis, ingin dia menjerit-jerit karena kecewa dan menyesal, akan tetapi ia menekan perasaan ini dan mendaki terus. Ia harus menemukan Hwasyo itu atau kalau perlu mati dalam usahanya. Setelah melalui dan naik turun beberapa anak bukit di lareng-lareng gunung itu, mencari kemana, akhirnya cuaca menjadi demikian gelapnya sehingga tidak memungkinkan dia maju lagi. Banyak terdapat jurang-jurang di situ dan di dalam gelap, mana mungkin maju? Pula, kedua kakinya sudah tidak dapat ia gerakan lagi. Semalam dan sehari ia berjalan dan berlari tanpa henti. Ia masih berusaha mengangkat kaki, akan tetapi tak dapat dan setelah mengeluarkan keluhan panjang, tubuh anak ini terguling ke atas tanah dalam keadaan pingsan atau boleh jadi juga tertidur karena saking lelah ya. Pada keosikan harinya, sinar matahari yang hangat membangunkannya. Ia merasa tubuhnya sakit-sakit perutnya lapar, akan tetapi ia tidak menghiraukan semua itu. Pertama-tama yang dilakukan adalah bangkit duduk dan memandang ke sekeliling dengan pandang matu mencari-cari. Mencari bayangan hosyo itu. Namun lereng gunung itu sunyi sekali, tidak ada seorang pun manusia. Ia bangkit berdiri, kakinya sakit-sakit akan tetapi dapat digerakan dan mulailah mendaki lagi sambil berpegangan pada batu-batu besar.